Oke guys, selalu guys, ketemu lagi kita untuk projectan Vario lagi ya. Ini aku udah dapat beli online Hager ya, karena di bengkel dekat-dekat rumah aku tuh nggak ada. Hager untuk Vario 125, ini tipe new yang terbaru, ini bagian belakangnya, sepakburnya itu tidak sepanjang yang versi old ya. Kita nanti coba pasangkan, kalau kita lihat disini unitnya apa saja itu Hager ya, yang kita dapat. Kemudian tempat untuk air radiator, kemudian covernya dari tempat ini nanti, nanti pasangnya disini guys. Untuk build quality-nya sendiri, ini sangat baik ya, tapi finishing-nya 80% lah. Baik ya, oke itu aja sih reviewnya, nanti untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya guys ya. Oke guys, ini tampilan sebelum menggunakan Hager ya, nanti dia itu disini, kalau yang versi old itu panjang ya sampai sini ya. Nanti mungkin dia itu pendek sampai sini aja, yang penting dia nggak terlalu masuk ke dalam lah ya. Yang penting udah dapat tampilan juga, dan juga walaupun tidak sepanjang yang old, tapi fungsinya dapat kok. Walaupun pencipratan lumpurnya tidak sebanyak yang old ya, untuk defense atau penghalangannya lumpur ke dalam, tapi lumayan lah, cukup lah menurut aku. Yuk kita pasangkan saja, nanti kita ke bengkel aja. Oke guys, ini dia bagaimana penampakannya ketika Hager New sudah terpasang. Disini biasanya kita bisa tempel sticker ya, untuk bisa mempercantik. Ini tipe yang New ya guys ya. Tipe yang New ini dia itu lebih pendek daripada tipe yang old. Tetapi dia ada beberapa siluet ya di bagian atasnya itu, jadi dia terlihat lebih berbentuk. Nah, dan kalau fungsi utamanya, boleh lah sih, tidak berkurang lah, walaupun tidak sebaik yang sebelumnya ya. Dia otomatis untuk menjaga mesin dari lumpur yang berlebih dan lain-lain lah, ketika jalan becek di medan yang tidak baik ya. Kalau yang versi old itu kan dia lebih panjang ya, sampai sini dia itu. Nah, kalau ini cuma lebih pendek tapi bersiluet, lebih terlihat lebih menarik lah ya, tapi dia tidak sepanjang yang sebelumnya. Kalau kalian lebih suka yang babon sih, pasti lebih suka yang versi old ya. Kalau untuk referensi yang versi new seperti ini guys. Jadi kalau kalian mau pasang nanti kayak gini yang penampakannya. Ini untuk referensi sih, kalau kalian mau mikir untuk beli yang versi new atau versi old, ini bisa jadi referensi. Semoga bermanfaat ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.